Yo, 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 yo Balik lagi di channel aku guys Vlognya mulai malem-malem langsung ya Sekarang ini aku lagi ada di Pantai Jimbaran temen-temen Yang biasa itu loh buat makan-makan seafood itu loh Jadi aku kedatangan temen dari Surabaya Hello Kenalin, kenalin Ini siapa? Halo Ini Johan Yang ini namanya Johan Celegram traveling paling eksis Ini Besar Yang ini Levina Dan yang ini Livia Mereka kembar Desainer kondang dan mereka jago same painting juga loh Ini adiknya, ini Eric Yang ini Eriko Adiknya si kembar Calon arsitek sukses dari Jakarta nih Hari ini aku kedatangan temenku Temen lama dari Surabaya Jadi dia lagi liburan ke Bali Berapa hari kalian di sini? Empat hari ya, empat hari tiga malem Sebenernya ini udah di planning dari lama sih Cuman euforianya tuh masih hari pertama baru dateng gitu kan Sekarang ini lagi dinner di Roman Cafe di Pantai Jimbaran Roman Cafe ini lokasinya di Pantai Jimbaran Masih satu deret sama Cafe Menega dan lain-lain itu Walaupun gak terlalu dekat Disini kita pesennya bukan paketan gitu temen-temen Tapi pilih-pilih ikan sendiri dan nanti ditimbang Soal rasa sih lumayan enak ya Tapi harganya lumayan mahal Tadi pagi mereka udah pergi ke Omnia, Green Bowl, dan Pantai Tegal Wangi temen-temen Tapi aku baru nyusulin ke Jimbarannya Giliran pas makan-makan aja dateng Kita langsung ke hari keduanya aja ya Oke di hari keduanya ini kita berangkat jam 9an dari Denpasar ke Ubud Dan kita sampai di Ubud sekitar jam 10an Jadi hari ini kita lah rencananya itu mau sepedaan di daerah Ubud temen-temen Tadaaa Kita masih pilih-pilih sepeda disini Gak tau mau ambil yang mana Tapi disini sepedanya banyak banget temen-temen Ini coba kalian lihat ya Wow ini di tokonya lebih banyak lagi tuh Tuh di depan situ masih ada lagi Sewanya berapa tadi? 35 ribu per hari Kalau pakai guide 150 Nanti ditemenin jalan-jalan naik sepeda juga Dan kita putusin buat pakai guide aja Supaya bisa ngebantu ngarahin rute yang pas Dan gak kesasar waktu sepedaan nanti Kita mau bangga dulu guys A few moments later Guys kita gak pernah olahraga guys Jadi malum kalo pas tajakan Sepedanya ditenteng Baru aja jalan 50 meter dari tempat sewanya udah gak sanggup Cumpu nih Guys Lagi sepedaan guys Di Ubud guys Semua udah pada kecapean Sekarang kita lagi istirahat sebentar Belum tau istirahatnya bakal berapa lama Capek Lama gak cepet ya Pas perjalanan pulang Aku posisi ada di paling belakang Eh ternyata si Livia yang ada di depan Nyungsep dan jatuh pas di tikungan Karena gak bisa ngerem coba Untung aja lukanya cuma kecil di kaki Terus bukannya kesakitan Tapi malah ketawa-ketawa coba Jadi dia tuh dari dalam dari arah situ Nah itu kesini Dia gak ngerem Oke guys sekarang kita udah selesai naik sepedanya Dan ini udah balik ke tempat rental sepedanya Nih tempat rental sepedanya Sunarta House Lokasinya masih di deket Ubud Palace Dan kita lanjut pergi ke Tegal Alang Sekarang kita udah ada di Tegal Alang Kita lagi makan siang disini Nih balik lagi ke Tegal Alang temen-temen Jadi kayak vlogku yang kemarin ya Kesini waktunya kurang tepat sih Ini jam 12 siang Persis Jadi panas banget Dan aku disini duduk di Alon Alon Cafe Kalo gak salah namanya Kalo siang disini mending duduk deh Panas banget tuh liat Aduh panas banget Disini kita makan di Alon Alon Cafe Dan aku pesen ayam gaoreng krispie Soal tempat sih enak ya Jadi kita makannya di semacam pendopo gitu Dan anginnya semilir-semilir dari arah sawah Dan itu sejuk banget sih Tapi soal rasa gak ada yang spesial Dan harganya termasuk cukup mahal Alright guys Sekarang ini kita mau ke daerah seminya Gatau sih anak-anak ini planningnya mau ke Mississippi Tapi aku kayaknya gak ikut deh kalo ke Mississippi Aku langsung ikut ke ntar malemnya aja Oke Ini sekitar jam 8an temen-temen Dan aku nih udah ada di hotelnya temen-temen Ini lokasinya ada di Kara Kara Inn Deketnya Kutus Square Ini hotelnya keren sih Aku sebenernya pengen review hotel ini Tapi gak tau kapan ya Hotelnya relatif murah Konsepnya itu semi-hostel Semi-hotel Jadi ruangannya tuh macem-macem gitu Tipe kamarnya Dan ini keren sih Aku mau nyusunin temen aku Karena katanya Mereka sudah ada di Kutus Square temen-temen Sekilas info aja Kara Kara Inn ini salah satu hostel Yang cukup happening di Bali saat ini Karena harganya yang relatif terjangkau Buat para backpacker Dan fasilitasnya lengkap Enaknya bikin video review disini gak ya? Halo 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 Gimana kamu jadi massage Katanya mau massage Iya Cerita dong Apa yang dirasakan tadi Lidu 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 Oke temen-temen Jadi sekarang kita udah kumpul semua disini Mereka udah mandi-mandi Udah seger Habis berenang dari Mississippi Ada yang lapar Ada yang masih kenyang Lagi makan di KFC-nya Kutus Square Si Vivi yang tadi siang jatuh itu Sekarang kakinya mulai ngerasain pegel-pegel gitu Jadi mau massage katanya Ini sebenernya anak-anak ini pegel-pegel Jadi mau cari massage Tapi Disini itu sekarang udah jam setengah Sebelas Dan kebanyakan tutupnya itu jam sebelas Jadi Cuman bisa setengah jam aja dan kurang lama gitu Pengennya sejam Ada yang tadi tutup jam 12 tapi mahal Harganya itu 1 jam 95 gitu Jadi biasanya kan rangenya 70 ribuan ya Kalau 1 jam Dan akhirnya Kita ketemu sama salah satu tempat spa yang masih buka Oke temen-temen Akhirnya kita ketemu sama salah satu tempat massage Namanya Fahira Spa Nah itu lokasinya persis di depannya Kara-Kara Berapa mbak 1 jamnya? 71 jam 71 jam temen-temen Oke Ini temenku lagi massage Dan kayaknya aku bakal nungguin disini Tapi gak tau juga Ntar kalo ngantuk aku tinggal pulang Yaudah lah Bye Dan kita langsung lanjut ke besoknya aja ya Hey Yo guys Sekarang ini adalah hari ketiga Dan sekarang ini pas siang banget Aduu panas banget Di seminyak Temen-temen udah ada disitu Di titik temu cafe Dan aku mau masuk kesana Buat nemuin mereka Yuk let's go Ini anak-anak katanya ada di titik temu cafe Tapi aku cariin gak ada Jadinya aku tungguin di seminyak village Sekarang ini aku posisinya lagi di seminyak village Dan nungguin mereka Katanya lagi jalan dari arah Mad Pops Yaudah lah sekarang aku mau nungguin mereka aja Mudah-mudahan gak terlalu lama ya Oke Dan karena aku gak pake kacamata Disini aku beneran gak sadar Kalo si Johan udah ada di belakang aku Dari tadi temen-temen Dan akhirnya nih ketemu nih Nih orang-orangnya nih ya Dari mana aja kalian nih Ha? 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 Apa namanya? Sekarang ini kita udah mau keluar dari seminyak village Dan kita mau ke Kim Soo Kim Soo itu lokasinya masih di jalan Kayu Ayo Yang ke arah pantai Petitengat Kalo dari seminyak village Kalian bisa lewat parkirannya Dan jalan lurus aja Nanti kalian akan keluar Di deketnya Kim Soo langsung Tanpa harus muter-muter Jadi di Bali tuh sekarang katanya lagi happening Sama tas yang kayak gini temen-temen Buat cewek-cewek nih Ada juga yang warna-warna lain Kayak warna putih Terus ada yang hitam juga kayak gini 320 ribu temen-temen Sebenernya tas yang tadi tuh gak Cuman ada di Kim Soo sih temen-temen Jadi dimana-mana itu ada Kalo kalian cari kayak di toko-toko Di pinggiran jalan di Legian Di Kute, Seminyak Itu juga ada Tapi harganya tuh bervariasi gitu Kalo di tempat-tempat kayak gitu Kalian bisa nawar Tapi kalo di tempat-tempat kayak gini Ya pasti kalian gak bisa nawar Oke? Kim Soo ini ada cafe-nya Ada tokonya juga Barang yang dijual juga macem-macem Ada baju-baju, ornamen, aksesoris, furniture, dan lain-lain Disini aku masih nungguin temen aku Yang katanya mau nyusulin kesini Dan tempat yang paling populer buat spot foto itu biasanya disini temen-temen Di bagian kolamnya, di bagian belakang tokonya Nah itu biasanya populer banget buat spot foto Yuk kita foto dulu yuk Dan akhirnya dia dateng juga Dan akhirnya dia dateng juga Halo, apa kabar? Baik Kamu ngapain weh? Kenalin ini Cat, aka Foam Desainer interior papan atas Di Bali, Surabaya, dan sekitarnya nih Akhirnya yang ditunggu-tunggu dateng Nih Say hi dong Cat Akhirnya kita udah komplit semua Dan kita bisa foto bareng Yeayy Sekarang ini kita lagi ada di Kata mama Kata mama, kata papa, kata nenek, kata kakek Iya, kita ini baru Kita ini baru aja nyampe Ternyata lokasinya itu Persis di depannya potato head, temen-temen Kata mama ini hotel Cuman kita gak ada yang stay disini By the way, ini hotel mahal banget cuy Sebenernya aku kesini cuman nemenin si Eriko dan Johan Buat liat-liat arsitektur aja kok Dan kita disini gak lama Cuman 15 menitan terus keluar lagi Sekarang kita udah sampe di W Seminyak Seminyak pernah kesini sih Sama temen-temen yang sama Ini anak-anak ini lagi Masih terang banget Itu pantainya disitu temen-temen W ini komplit sih sebenernya Jadi kalian mau kesini tuh Cari apapun, resto, hotel, semua dia ada Aku gak tau kalo bukan tamu hotel ini Sebenernya boleh atau engga Untuk masuk dan jalan-jalan di kawasan hotelnya Tapi disini kita cuman jalan-jalan Di sekitar pantai dan kolamnya aja sih Kita lanjut langsung ke hari keempat One eternity later Good morning guys Ini hari ini adalah hari keempat Temen-temen ada disini Dan nanti malem itu temen-temen udah pulang udah balik Sekarang ini kita lagi makan di warung Liku Sebenernya aku udah pernah bikin videonya disini Jadi buat kalian yang penasaran Makanannya gimana Rasanya gimana Langsung aja liat video yang ini Oke Warung Liku udah favorit aku banget dari lama sih Disini menu utamanya Mbututu Dan rasanya top banget Lanjut Next kita ke Beachwalk Kita sempet duduk-duduk sebentar di Starbucksnya Nyobain menu baru dari Starbucks Kebetulan Starbucksnya lagi ada menu baru Memperingati ulang tahunnya dia yang ke-16 Ada 4 menu baru Dan sekarang ini aku beli yang Mango Chang Frappuccino Tapi yang menarik disini namanya guys Sorry That's just strange Kita cobain baru-baru gimana rasanya oke Rasanya mangga banget sih Tapi kalo menurut aku sedikit agak kemanisan ya Tapi ya masih oke sih ini Jadi Starbucksnya ini tadi harganya 29 ribu temen-temen Ini kayak campuran ada rasa manganya sih di bagian bawahnya Tapi yang bagian atasnya itu ada campuran blue cream sama kayak selai mangga Enak sih fresh Masanya gak enak ya Sekarang kita udah di rumah Dan sekarang ini temen-temen udah mau pada balik ke airport Ya mereka udah mau pulang Yuh Hati-hati ya safe flight Oke that's it guys Thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini Thanks juga buat temen-temen yang udah nyempetin liburan datang ke Bali Ditunggu liburan-liburan berikutnya ya guys Kalo kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga follow instagram apnomad Dan say hi ke temen-temen aku di instagram ya Linknya aku taruh di bawah Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax